Tampil di dalam Ya, belum Udah, belum, belum Langsung jadi Oke, Alhamdulillah, aku hari ini Abis drama musikal Tadi di input SCTV ke-34 Ini adalah kembalinya lagi Ke panggung SCTV setelah Sekian lamanya Udah, pernah lebih 5 tahun lah ya Kayaknya lebih deh Jadi ya lumayan, agak grogi juga Agak deg-degani juga, apalagi ini Memang suatu hal yang belum pernah aku lakukan sebelumnya Biasanya kan kayak baca nominasi, atau mungkin terima Atau nominasi, ini pertama kali aku harus Berdrama Di panggung, dengan musik Dengan foreo, jadi kayak suatu hal yang baru Buat aku, seru banget Dan gak sabar, pengen ngelakuinnya lagi Persiapannya gimana? Persiapannya cukup Ya, cukup panjang, karena memang kan Kegiatan syuting kita kan masih banyak ya Jadi kayak Nyembelin-nyembelin waktu Mulai dari belajar dialognya Belajar koreonya Terus juga, kayak temen-temen kan Syifa sama Haris juga nyanyi Jadi mereka sempet rekaman Gimana, ini atmosferanya setelah 5 tahun Gak di atas panggung? Seru, seru, seru Tadi awalnya kayak deg-degan gitu ya Kayak bisa gak ya Terus apalagi disini kan ketemu dengan wajah-wajah baru yang belum pernah aku kerja bareng Sebelumnya Jadi kayak ketemu dengan orang baru Terus kayak info yang kembali di panggung HHTV Seru banget Nerves kah tadi Dan? Gimana mengatasinya sendiri? Soalnya kan pertama kali aku tuh Ber-acting udah gitu ada penonton aslinya gitu kan Biasanya kan kita Gak ketemu tuh sama penonton yang bernontonnya Hanya dibalik layar TV tuh kan Mereka kalo sumber sama aku Mau ngelepak sendal apa Gak kena dong akunya kan Jadi tadi tuh terus kayaknya berardo-acting sama Nando Terus sempet disurakin Hei, jangan di beda Aku kayak Kita sempet mahan ketawa juga tadi di atas panggung Tapi Alhamdulillah Sulitnya dimana kayak bel? Sulitnya sih mempersiapkan mental aja sih Dan ya yang membedakan banget tuh sama kalo syuting di lokasi tuh kayak tadi tuh bertemu langsung sama penonton gitu Jadi ada serunya, ada deg-degannya, ada nahan ketawanya kayak gitu Bel, untuk syuting sendiri gimana menikmatinya sekarang di Senetro Saleha sendiri? Alhamdulillah aman-aman aja Waktu syutingnya juga gak terlalu padat seperti sebelumnya Jadi masih ada waktu tertentu sama anak-anak Menjadi seorang ibu Sekarang kan gelarnya sudah berbeda gitu ya Jadi ada suatu hal yang aku banggakan Atau yang bikin aku semangat itu sempet-sempet bulan Beberapa kali bawa anak-anak juga ya Kak? Gimana nih Kakak? Anak-anak ngeliat sih Kak Ina sih? Anak-anak happy banget sih gitu Apalagi ngeliat maminya tuh kerja Biasanya kan nontonin TV Sekarang ngeliat langsung ke lokasi tuh Oh jadi kenalan, oh ini Nando Oh ini Saleha Ini tuju aja ngeliat Apa ya? Ekspresinya gitu Bisa dibilang Kak Ina sendiri Kayak ngeliat new syutingnya Enggak ada beban ya kayaknya? Iya Alhamdulillah Enggak harus ngeliatin ya Alhamdulillah Kalau masalah amal lah ya baru ulang tahun Ya alhamdulillah Alhamdulillah anakku ya tadi ulang tahun yang kedua Kemarin jadi ya Baru bikin acara kubu-kubu keluarga aja sih Nanti akan ada acara ulang tahun Tumbuh kembang? Minta kado ping katanya Kado ping katanya Kado ping Kado ping Isinya apa? Kado ping aja dia bilang Oh nuansap ping Gimana tumbuh kembang Amala sendiri Dua tahunnya sendiri? Ehm.. luar biasa Karena memang Dari nol bulan sampai dua tahun tuh kan Banyak kembangan perkembangannya gitu Jadi kayak gak mau ngelewatin momen-momen spesial ya Jadi ya selalu bersyukur lah sih Happy sih, happy terus sama anak Bangga memiliki ibu yang strong kuat Waduh siap Alhamdulillah Gitu ya, sudah ya Ucapan, ucapan Ucapan, baik